Saya mau beri bantuan kepada dia, ya yang bawahnya gimana, saya lebih ke orang-orang yang punya rumah, karena emang adik cuma dia doang. Yang situ ada 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Selamat menikmati. Jangan lupa di-subscribe ya, agar mimin lebih semangat lagi untuk mengupload. Geger Sebuah warteg di bilangan Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu viral. Entah apa yang terjadi membuat seluruh rumah lenyap di lahap si jago merah. Seorang pria merekam rumah makan yang tidak terbakar oleh api. Ketika melihat di sekelilingnya, deretan bangunan di sekitarnya justru ludes habis terbakar tak tersisa. Menurut pernyataan seorang pria yang merekam, jika warteg tersebut rutin melakukan sedekah di hari Jumat. Ini rumahnya kebakar semua. Ini rumahnya kebakar semua nih. Ini rumahnya kebakar semua nih. Tuh, ajaib. Wartak barokah. Ini namanya wartak barokah. Enggak kebakar sama sekali. Wartak barokah. Tuh, tepat nasinya masih utuh. Dalamnya masih utuh. Enggak kebakar sama sekali. Ini samping-sampingnya. Samping-sampingnya kebakar habis. Habis, samping-sampingnya habis. Wartaknya utuh. Hebat. Tetap barokah. Akibat Jumat barokah tuh sering ngasih tuh. Samping-sampingnya kebakar semua. Warga sekitar justru mengungkapkan sebuah fakta baru. Gimana saat YouTubers terkenal Baim Wong menyinggahi lokasi kejadian. Banyak warga yang memberikan penolakan atas berita yang beredar luas. Jika wartak tersebut kerap melakukan sedekah rutin di hari Jumat. Lantas, aktor kelahiran 27 April itu memberikan komentar yang monohok terhadap warga. Sekitar juga sepemilik wartak tersebut. Ini wartak sampai gak kena karena posisinya gak ada pake kayu. Tidak gitu gak ada jendela. Di laporannya, ini sudah viral juga. Jumat terberkah sebenarnya salah total. Kenapa apa yang salah? Yang salah itu gimana? Dari laporan media apa segala macam. Saya baca tuh. Yang benernya apa? Ini karena belum lama direnovasi Bang Baim ya. Dan dia gak pake ini? Posisi angin sebenarnya lari kemari Bang Baim. Ngikutin arah angin sampai mutar ke sini. Ini bener jemat berkah mereka? Tidak. Warga tahu semua di sini. Gak ada jemat berkah? Ya tidak ada satu kalipun tidak ada. Bahkan tidak pernah. Kalau misalkan ada pernyataan seperti ini. Nah makanya baru komen juga. Saya juga ikut komen juga. Salah. Jangan ibaratnya menggunakan hal ini gitu. Dan sebagai warga sini Bang Baim tahu persis. Pak tadi kan pemerintah kewartek saya mau wawancarain Pak. Dia mengatakan Jumat itu boleh bagi es teh manis Pak kepada pembeli. Itu bagaimana? Kalau di mana-mana biasanya waktu kayak gitu. Di Jumat antara jam 11 sambil jam 1 gratis es teh manis. Kalau untuk berbagi-bagi katanya kemana-mana tidak sama sekali. Pas saya kesana memang lagi bahas ini semua tiba-tiba ada yang nyelepuh. Iya ini nih gak kepakar ini sebenarnya itu salah. Biasalah ya. Tapi kita tidak bisa membedakan ya orang yang beropini benar atau gak orang yang maaf ya. Adalah rasa siri atau gak dengki ya. Kita gak pernah tahu. Cuma tiba-tiba mereka bahas itu. Mereka bahas. Dia dibongong nih sebenarnya dia yang pake tempo. Menemukan pake tripek lagi. Terus Jumat bertarung enggak kok. Enggak kok kata dia. Tapi dia bagian teh manis. Iya kata dia untuk miskinya hari Jumat. Tapi saya tidak langsung mengkontrol kesana ya. Saya gak. Masa sih ini nih. Tapi kan kita bisa. Kita jangan pernah negatif di 5 orang ya. Toh misalkan dia bagiin es teh manis. Gratis di Jumat juga. Ya mudah-mudahan ada nilai ya. Tapi bagi mereka mungkin makanan lah apalah. Dan saya tidak membahas. Nah kebetulan banget. Saya pas kesana. Ada ibunya. Diajarlah keliling saya sama dia juga. Lihat, lihat, lihat. Mungkin ya. Mungkin ya maaf ya. Kalau ibunya juga nonton ya maaf ya. Tapi saya padanya aja supaya saya gak misalkan lagi. Jadi dia pas ketika itu. Tiba-tiba mungkin dia bilang tuh. Mas aku minum listrik saya. Dinyalain lagi gak salah ya. Nah saya di situ agak kaget. Saya bilang. Harusnya dia merasa bersyukur. Hanya satu-satunya dia yang selamat. Tapi dia tidak dibilang ke listrik. Saya bilang tadi dengan secara baik-baik ya. Duh. Saya bilang. Yang aku punya rumah sekarang itu di bawah. Saya bilang. Kalau saya naikin listrik ke sini. Gimana mereka? Saya bilang. Gimana mereka? Ini. 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 Ini saya bilang. Ada di situ. Ada di situ. Ada di situ. Dan saya ngomongin seperti itu. Mungkin editor saya gak layangin takutnya. Mungkin itu kali. Karena saya disiap editing saya. Jangan sampai menjelekan orang. Takutnya. Malah jadi. Diserang dianya. Nah itu ada di situ. Seperti ibu. Dia nih. Bahwa. Kalau ibu yang naikin saya kaget saya ya. Banyak bahwa ibu harusnya bersyukur. Mungkin. Antara dengar atau gak. Mau ada bayangan juga. Saya juga gak tau ya. Orang nonton. Orang besar sekali. Dengan persepsi masing-masing. Apalagi saya baru masuk ke sana. Sudah dikasih tau tuh. Apa mereka. Saya mau bahas ini. Tiba-tiba mereka bahas itu. Nah itu dia. Mungkin ya seperti itu. Saya mau beri bantuan kepada dia. Yang bawahnya gimana. Saya lebih ke orang-orang yang gak punya rumah. Karena emang ini. Cuma dia doang. Yang situ ada. Salah setelah. Aku tak mau ikut. Berapa keluarga itu banyak banget. Kalau saya harus lebih ke arah masanya juga. Kalau saya bantuin dia. Saya yang tidak punya MAD. Ini peringatan untuk kita semua ya guys. Agar lebih bersyukur dengan segalanya yang ada. Sekian dulu video dari gue. Kalau suka langsung aja di like. Di subscribe. Dan kalau suka videonya. Boleh balik di share. Sampai jumpa. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax